Baik, terima kasih antara masih bersama kami dan merasa aku yang mengangkat tema tentang cinta Rasulullah dalam episode berikut ini, dalam segmentasi berikut ini, Kiyai Haris Hakam akan menjelaskan kepada kita salah satu metode berdakwah Rasulullah adalah dengan toleransi. Bagaimanakah pada saat itu Rasulullah tidak memaksakan apa yang dibawanya? Bagaimanakah memaknai toleransi dalam hal ini? Silakan, Kiyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Wa alihi wa sahbihi wa mawala La hawla wa la kuwata illa billah amma ba'du Para alim ulama yang hadir maupun yang menyaksikan acara damai Indonesia ku pada siang hari ini Ustadz Fikri Haikal Hadirin hadirat yang kami hormati Dalam beragama itu harus lahir fanatik Walaupun fanatik yang di dalam Islam disebut dengan Atta'at subuddini Tidak sama persis dengan fanatik yang kita kenal Fanatik di dalam Islam itu lahir dari cinta yang kokoh Cinta yang kuat Orang beragama kalau tidak punya sifat fanatik Maka dia akan menjadi tasahul Menggampangkan urusan agama Tidak peduli kepekaan rendah Kalau tadi Ustadz Fikri menjelaskan bahwa Kepedulian kepekaan kita sebagai seorang muslim Terhadap sebuah penghinaan Itu refleksi dari sebuah kecintaan kepada rasul Ibu, ibu kalau suami ibu Diajak kondangan sama ibu Kemudian matanya nengoknya ke kiri Di situ ada yang cantik Ibu marah enggak? Tuh, ha? Enggak marah? Alhamdulillah yang begini bagus nih Ustadz Afif Itu refleksi cinta Ketika kita marah Itu dari kecintaan Itu yang melahirkan fanatik yang bagus Di dalam perspektif Islam itu Atas Atas subulil haqqila murah afihi manduh Bisharti adamil itirari bil akhirin Fanatisme agama itu Ketika fanatik kepada sebuah kebenaran Yang berangkat dari bukan karena ada tendensi Itu terpuji Bisharti adamil itirari bil akhirin Dengan syarat tidak melecehkan Tidak menghina Tidak mengecilkan Tidak menganggap jelek orang lain ketimbang dirinya Jadi fanatik Tidak sama Fanatisme Itu tidak sama dengan Saufinisme Ibu tahu yang namanya Saufinisme Ini Lahir istilah Saufinisme ini Dari seorang yang namanya Nicholas Saufin Siapa nih Nicholas Saufin ini Mengikut Seorang general yang jadi kaisar Kita tahu pada waktu itu Raja dunia itu adalah Perancis General Bonaparte pada waktu itu Mengadakan eksplor luar biasa Melakukan eksploitasi bahkan kalau kita katakan Sehingga dia mengangkat dirinya menjadi seorang kaisar Tetapi ketika dia berhadapan dengan sekutu Inggris Tahun 1815 kalah Maka dia ditahan dan disingkirkan di Elba Nah ada seorang laki-laki yang namanya Nicholas Saufin Dia tidak peduli mau salah mau benar Dia tidak peduli Bonaparte itu kalah atau menang Tidak penting pokoknya ikut Dan terus membesar-besarkan Ini namanya Nicholas Saufin Maka timbul mulai saat itu 1815 Ada istilah Saufinisme Dimana orang menganggap yang besar itu punyanya Yang lain kecil Yang hebat kami Yang lain tidak ada nilai Enak ngomong begini Ngomong begitu karena menganggap adalah keturunan dewa Ini Saufinisme Bukan fanatik Nah Bapak saya sekalian yang berbahagia Ta'asub ad-dini itu harus Mana kita melihat yang disebut dengan fanatik itu menjadi hebat Dan menjadi kekuatan Islam Dalam sebuah hadis yang soheh Nabi mengatakan Nabi bersabda Tidak sempurna keimanan seseorang itu Sampai aku kata Nabi Lebih dia cintai Lebih dia cintai ketimbang ayahnya Lebih dia cintai ketimbang ibunya Dia cintai anaknya termasuk ketimbang dirinya sendiri Ini adalah fanatisme Ata'asub Ata'asub Namanya Keberpihakan terhadap kebenaran ini Ini harus Benci kepada orang yang membenci Wajib hukumnya Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian Para pemirsa Dimanapun Anda berada Tidak sama Tidak sama fanatisme Dengan sovinisme itu Di dalam Islam tidak boleh Itu mengaitan Ata'asub dikatakan Bisharti adamil idrari bil akhirin Dengan syarat Tidak boleh meniadakan Menimbulkan kemudorotan Merugikan Orang merasa terhina Orang merasa dikecilkan Tidak boleh di dalam Islam itu Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian Para pemirsa Dimanapun Anda berada Ini menjadi penting Ada orang yang Melakukan pembelaan itu Seperti ini Itu nyatanya Nabi Muhammad tidak marah Ketika Beliau mendapatkan Serangan Mendapatkan Penghinaan dari kaum musyrikin Ada orang Yang menyatakan gitu Nih Bapak Ibu sekalian Ini penting nih Jadi di media sosial itu Sudah berantai Disampaikan Bahwa Diceritakan beberapa Sifat Nabi tidak Menganggap penting Dan Nabi tidak Membalas Ketika disakiti Apa sih Ujuannya Tujuannya ini Supaya orang Tidak membesar-besarkan Kasus yang terjadi Sekarang ini Itu merantai itu Saya perlu menjawab Lewat ini Lewat televisi TV One Bahwa yang dilakukan Oleh orang-orang Yang semacam ini Coba kita lihat Analisa berfikirnya Nabi Muhammad Ketika dia sedang Sholat Dilempar dengan Kotoran binatang Sholatnya Tidak diberhentikan Tetapi Anaknya tahu Sholat batal Kalau kena najis Maka anaknya lari Dibersihkan Pakaiannya Rasul Dan Rasul Tidak bergerak Sampai selesai Nabi setelah sholat Tidak memberikan Pembalasan apapun Dia ingin mengatakan Yang dihina Nabi Karikaturnya Yang dihina Nabi Kenapa orang Islam Pengikutnya yang marah Logika apa Yang dibangun Ya Nah Bapak Ibu sekalian Yang berbahagia Mantakomali Nafsihi Bishayin Nabi Tidak pernah Tersinggung Sekalipun Seandainya dirinya Yang dihina Yang dirusak Tapi kalau Kehormatan Islam Yang diganggunya Dihabisi orang itu Kalau perlu Nah Bapak Ibu sekalian Bagaimana Sikap kita Terhadap hadis ini Refleksi kita Cinta ini Tentunya Ikuti yang setelah ini Baik Terima kasih Pemirsa Yang diremati Allah Beginilah Ketika kita Menterjemahkan Apa yang ditunjukkan Rasulullah Kepada diri kita Baik Ucapannya Perbuatannya Kita harus hati-hati Dalam memaknainya Insya Allah Kita akan jelaskan Dalam segmentasi berikutnya Dama Edo Nisaku 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 Dama Edo Nisaku